Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali berulah dengan menantang aparat TNI Polri. Tantangan tersebut muncul dalam sebuah selebaran ajakan perang terbuka yang dikeluarkan KKB di Intanjaya, Papua. Menanggapi hal tersebut, Wakapolda, Papua, Brigjen Matius Fahiri turut buka suara. Dikutip dari kompas.com, Matius mengatakan bahwa ajakan perang sudah sering dilontarkan oleh KKB. Meski demikian, aparat keamanan mengaku tak mau gegabah mengambil tindakan hukum terhadap KKB yang berulah di Intanjaya. Menurutnya, ajakan perang terbuka harus ditangani dengan tenang. Pihaknya mengaku sedang menambah jumlah personil di Polres, Intanjaya. Hal ini dilakukan agar situasi keamanan di wilayah tersebut lebih kondusif. Matius menegas KMTNI Polri tidak pernah takut dengan tantangan perang terbuka yang dikeluarkan oleh KKB. Namun, sekali lagi, menurutnya aparat keamanan tak ingin gegabah. Karena khawatir akan adanya korban sipil jika tantangan tersebut diladeni. Matius juga khawatir adanya pihak tak bertanggung jawab yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk mengganggu situasi keamanan di Papua. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!